Dengan dikawal petugas kepolisian dan TNI, tenaga kesehatan dari Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah menjustri perkampungan di desa Kedung Gading, Kecamatan Rijin Arung, Kendal, Jawa Tengah. Petugas mendatangi rumah warga untuk memberikan vaksinasi yang dilakukan secara door-to-door. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kemudahan pelayanan vaksin, khususnya lansia dan disabilitas yang tidak memungkinkan datang ke sentra vaksin di Balai Desa atau Puskesmas. Tidak hanya itu, vaksinasi dari rumah ke rumah juga untuk mempercepat capaian vaksinasi di Jawa Tengah yang sudah 72 persen. Jemaat Rijin Arung, Sobidin mengatakan banyak berterima kasih kepada BIN daerah Jawa Tengah yang sudah mengalokasikan vaksin di wilayah mereka. Untuk Kecamatan Rijin Arung dilaksanakan di dua lokasi, yakni di Kedung Gading dan Ngerjo. Sesarannya warga seluruh Kecamatan Rijin Arung yang belum mendapatkan vaksin. Vaksin ini diripak rakar saya oleh BIN Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Rijin Arung ini kita tempatkan di dua lokasi, yaitu di Desa Kedung Gading dan Desa Ngerjo. Untuk pesertanya kita melibatkan semua desa yang ada di wilayah Kecamatan Rijin Arung ini. Masing-masing desa untuk bisa mengirim warganya untuk mengikuti vaksin bagi yang belum vaksin. Vaksinasi yang digelar Binda Jateng sendiri menyasar empat kabupaten, yakni Purbalingga 68 persen, Kedal 75 persen, Kabupaten Pekalongan 63 persen, dan Boyolali mencapai 80 persen. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah.